Indopol akan melakukan survei berkaitan dengan kondisi politik terkini di Jawa Timur. Survei ini dilakukan di tempat subkultur yang ada di Jawa Timur. Survei ini penting karena Jawa Timur menjadi salah satu barometer politik nasional yang memiliki subkultur beragam. Hasil survei tersebut nantinya dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan perguruan tinggi maupun pengambil kebijakan. Direktur Indopol Ratno Sulistianto menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang menjadi barometer politik nasional. Untuk itu, opini publik jatim menjadi penting untuk disurvei sebagai gambaran bagi kalangan akademisi maupun pengambil kebijakan. Dalam waktu dekat, Indopol akan melakukan survei opini publik yang berkaitan dengan politik di empat subkultur jatim, yaitu Marataman, Arek, Pantura, dan Tapal Kuda. Dalam penelitian survei itu ditentukan oleh tahapan metodologi. Jadi tingkat validasi sebuah hasil survei itu tergantung metodologi yang digunakan. Kami menggunakan metodologi yang mutakhir, yaitu melalui di kajian statistiknya, itu adalah multistik random sampling, kemudian ada 800-1000 responden nanti yang akan kami terapkan, kemudian nanti berada di 38 kota kabupaten. Nah, 38 ya, Jawa Timur ada 38 kota kabupaten. Yang itu nanti kita turunkan pada empat subkulturnya. Melalui survei ini, Ratno berharap dapat memiliki gambaran yang lengkap mengenai kondisi sosial politik di seluruh kabupaten dan Kota Jawa Timur, berdasarkan subkulturnya. Karena Jawa Timur itu basis budaya politiknya di empat kultur itu, yang kemudian nanti bisa dibaca atau dikaji bagaimana penentuan preferensi politik dia, apakah ke partai yang berbasis Islam atau kemudian ke partai berbasis nasionalis. Ini nanti akan kaya sekali kajian ini. Bahkan kalau dalam kajian political science, kita akan bisa menemukan perilaku politik di Jawa Timur khususnya ya.